hai 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 assalamualaikum guys oke kembali lagi bersama draft movie review piekabari re terima kasih buat para penonton setiap draft movie dimanapun kalian berada semoga kalian semua selalu sehat ya kali ini draft movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul bagaifat bagaimana keseruan filmnya nggak perlu banyak untuk basa-basi lagi ini dia alur ceritanya di awal cerita Bagavati sedang dan akar menaiki mobil namun di saat itu Bagavati merasa curiga karena insting kecerdikannya dia merasa ada yang tidak beres dengan sengaja Bagavati menjatuhkan kacamatanya ternyata mobilnya itu terdapat bom tepat di bawah mobilnya Bagavati bukan lari malah kemudian Bagavati menjinakkan dengan keahlian yang luar biasa Bagavati yang telah menjinakkan bom itu tahu bahwa itu adalah pekerjaan bandit yang dimana bandit itu tersembunyi di sebuah mobil seberang jalan sana ternyata bandit itu menyadari apabila Bagavati telah menjinakkan bom itu Bandit itu tak tahan dan keluar dari persembunyiannya dan kabur Bagavati Bagavati yang menyadari itu kemudian mengikuti para premen itu kemudian menghajar mereka semuanya serta Bagavati memberi tahu kepada mereka semua bahwa Bagavati bukan orang yang biasa yang dapat mudah mereka bunuh Bagavati kemudian pergi dari tempat itu menaiki mobilnya dan menuju ke sebuah pantai Bagavati disana merasa sedih dan berfikir teringat masa lalu yang dulu cerita mundur ke masa lalu Bagavati dimana dia adalah seorang memiliki toko T di sebuah tempat dan juga melayani para pelanggannya setiap pagi Bagavati adalah pekerja keras dan saat itu Bagavati memiliki adik laki-laki bernama Guna dimana saat itu Guna sedang kuliah di sebuah kedokteran di tingkat akhir dan Bagavati yang membiayai semua pendidikan adiknya karena orang tua dari mereka telah meninggal dunia dengan mereka bekerja keras Bagavati menjadi seorang penjual teh ini malam itu adalah ulang tahun adiknya adik Bagavati telah masuk semester akhir dengan harapan Bagavati adiknya ini menjadi seorang dokter yang besar dan sukses keesokan harinya ketika di sebuah bank Bagavati yang hendak mau menabung namun di saat itu Bagavati diminta tolong oleh seorang wanita untuk minjam sebuah pena awalnya Bagavati tidak mau meminjamkan pena itu karena harusnya wanita ini membawanya sendiri namun karena wanita ini cantik Bagavati kemudian tersibut dan meminjami penanya wanita ini bernama Anjeli suatu ketika di suatu perjalanan Bagavati tak menyangka dan mengira apa karena jodoh mungkin Bagavati bertemu lagi dengan Anjeli di sebuah jalan dimana jalan tersebut sedang ditutup karena ada konvoy para menteri sedang mau lewat dan yang menjaga waktu itu adalah seorang polisi-polisi ternyata di sebuah baja ada ibu di saat itu membawa seorang emak-emak yang dimana ada anaknya juga namun anaknya ini sedang sekarat mukanya banyak darahnya yang menetes Bagavati yang menyaksikan itu tidak tinggal diam karena Bagavati berpikir bahwa kalau nungguin konvoy menteri bisa modar itu anak dan Bagavati meminta polisi untuk tetap memberikan akses untuk sebuah baja itu namun polisi itu tidak mau Bagavati dengan beraninya menahan polisi itu agar baja tetap lewat hal itu ternyata disaksikan menteri yang sedang konvoy itu Bagavati dipanggil ke hadapan menteri Viswanat dikira mau dimarahi malah Bagavati mendapat apresiasi baik dari menteri tersebut Anjali yang melihat itu pun tersenyum dan merasa respek dengan Bagavati jodoh memang tidak kemana Anjali yang memiliki seorang ibu yang dia cintai ternyata adalah seorang yang bekerja di dunia hukum dan memiliki sebuah kantor yang tidak jauh dari warung kopi Bagavati dan di saat senggang Anjali pun ingin minum teh dan ternyata di sebuah kera itu adalah milik Bagavati Bagavati kemudian menyedut sebuah teh tariknya dengan skill dewanya Anjali yang nampak itu tertegunan tersenyum nampaknya bui-buih cinta sudah mulai menepati hati Anjali suatu ketika Bagavati hendak berangkat menuju kedai tehnya ternyata ban sepedanya bocor dan ketika mau nambal ban tukang tambal ban yang ini sangat antri Bagavati bingung namun di saat bersamaan Anjali yang lewat karena ingin pergi kantor ibunya melihat Bagavati yang bannya bocor dan di sana Anjali menghampiri dan menawari tumpangan Bagavati yang tak memiliki pilihan lain kemudian mau dan ikut dengan Anjali saat sampai di kedainya Bagavati awalnya langsung pergi namun Anjali meminta bayaran kepadanya namun nyatanya bayaran itu hanya sebuah juks saja untuk Bagavati karena Anjali sudah tumbuh bunga cinta di hatinya di saat di pasar Bagavati yang sedang belanja untuk keperluan sehari-harinya dan kedainya ternyata disitu ada seorang yang minta sumbangan dimana sumbangan itu akan dialokasikan untuk seorang pemimpin politik yang bernama Singamutu Bagavati menanyakanlah sumbangan itu nampaknya anak buah Singamutu itu memaksa untuk minta sumbangan itu merasa tidak jelas Bagavati kemudian tak mau memberikan sumbangan itu ternyata di luar dugaan Bagavati malah didorong hingga jatuh dan saat jatuh Bagavati dipukul namun Bagavati bukan orang yang biasa dia menangkisnya dan melawan semua anak buah Singamutu hingga semuanya kau Singamutu yang mengetahui itu geram karena Bagavati serta kemudian Singamutu merintahan anak buahnya dimana anak buahnya ini dipimpin seorang yang bernama Ganesha Ganesha peserta bandit lainnya menyerang tempat tinggal Bagavati dan saat Ganesha mengetuk pintu dan Bagavati buka pintunya Bagavati kaget ternyata itu adalah sahabat dekatnya dulu yang sudah lama tak pernah bersuah yang awalnya kemudian rencana ingin menghabisi Bagavati malah mereka saling melepas rindu teman kecilnya Bagavati yang respect kemudian menjamu mereka semua untuk menikmati gede yang disediakan Bagavati bahkan salah satu anak buah Ganesha yang tidak pernah merasakan sebuah kebaikan terharu dengan kebaikan Bagavati hingga mengeluarkan air mata bahagia suatu hari pegawai kedai Bagavati memiliki teman lama juga yang sudah lama tak bertemu dan kemudian pegawainya ini meminta temannya untuk ngeteh di kedai Bagavati dikira sendirian ternyata teman pegawainya ini memiliki teman yang sangat banyak sehingga hal itu kemudian membuat Bagavati kesal suatu hari adik Bagavati yang bernama Guna sedang kencan bareng pacarnya gitu dan ternyata disana adiknya Bagavati dengan pacarnya yang bernama pria ini kemudian berpacu dengan cintanya yang sangat napsu sehingga mereka berlanjut bercocok tanam di sebuah mobil keesokan harinya kampus dari Guna mengadakan sebuah festival dan orang tua dari murid wajib datang begitu dengan Bagavati menghadiri acara festival itu sebagai wali murid dari Guna saat Guna berada di festival bersama Bagavati berlangsung Guna kemudian ingin pergi untuk buang air kecil namun naas ketika berada di toilet anak buah dari ayah pria ini kemudian datang dan menghajar Guna karena ayah dari pria tidak setuju dengan hubungan Guna dan pria Bagavati yang merasa khawatir karena adiknya tidak kembali kemudian menyusul ke kamar mandi namun ternyata disana Bagavati mendapati adiknya telah babak belur beruntung sekali karena nyawa adiknya ini terselamatkan dan dibawa ke sebuah rumah sakit Bagavati kemudian berkonsul dengan temannya yang bernama Ganesha kemudian Ganesha memberitahu bahwa yang telah memukul adiknya adalah ayahnya pria pacar dari adiknya Guna Bagavati kemudian mencari kejelasannya dengan menanyakan langsung dengan Guna dan Guna mengiakan semuanya terkait cintanya dengan pria Bagavati yang menyadari itu semua berpikir bahwa dia harus menemui orang tua pria dengan baik-baik dan Bagavati pergi ke rumah pria ternyata ayah pria ini adalah seorang menteri yang Bagavati datang disitu dan meminta untuk bisa merestui pria juga Guna untuk bisa menikah namun ayah pria yang merasa menteri merasa dirinya tidak setara dengan Guna yang miskin ayah pria kemudian mengerjai Bagavati untuk mengelap sepatu ayahnya pria ini Bagavati kemudian dengan terpaksa melakukan itu semua namun di saat itu juga malah Bagavati dihina dan kemudian diusit dari rumahnya pria ini keesokan harinya Bagavati kemudian berkonsultasi dengan temannya Ganesha untuk masalah adiknya ini dan saat itu Ganesha memberikan sebuah solusi bahwa mereka harus dinikahkan secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari ayahnya pria singkat ceritanya pernikahan dari pria dan Guna dilaksanakan dengan diam-diam namun tak disangka ayah dari pria mengetahui akan pernikahan mereka yang diam-diam ayah pria dan juga anak buahnya memporak-porandakan acara itu dan Na'a saat itu guna adik dari Bagavati tertusuk perutnya kemudian meninggal serta Ganesha yang berusaha melindungi Guna saat itu juga tewas akibat serangan dari ayah pria itu juga dan saat itu Bagavati berduka dengan sangat akibat kejadian itu sehingga membuat Bagavati dendam kesumat terhadap ayah pria di rumah pria ternyata kemudian pria bercerita bahwa pria ternyata hamil anak dari Guna ayah pria mengetahui itu merasa geram dan tidak terima dengan emosi yang menggebu-gebu ayah pria ingin membunuh pria akibat hamil anaknya Guna untuk menjaga kehormatannya sebagai seorang menteri namun di saat itu ibu pria melindungi pria dan pria bisa lari dari rumahnya sendiri pria menghampiri Bagavati dan menceritakan semuanya bahwa pria telah hamil anak Guna akibat telah bercocok tanam di mobil waktu itu Bagavati yang mendengar itu berusaha melindungi anak dari adiknya yang dikandung pria Bagavati berpikir siapa yang bisa melindungi pria akhirnya Bagavati membawa pria ke rumah Anjeli karena berpikir di mana ibunya Anjeli adalah seorang-orang yang berpendidikan hukum tentu akan membantu mereka dan benar saja ibu Anjeli dan Anjeli pun bersedia menolong mereka namun di saat itu juga anak buah dari ayah pria ini datang yang ingin membunuh pria karena ayahnya ini tidak ingin aib keluarga yang bisa mencoreng nama baik ayahnya sebagai seorang menteri preman ini kemudian diharang oleh Bagavati bahwa tiang gagah ini akhirnya bisa membuat para anak buahnya pria ini kau dan mereka pergi dari rumah Anjeli keesokan harinya Bagavati yang merasa kesal kemudian mendatangi rumah dari orang tua pria kemudian disana Bagavati mengancam ayah pria untuk tidak mengganggu pria lagi karena anaknya yang dikandung pria adalah anaknya guna adik dari Bagavati yang di mana itu adalah keturunan keluarga Bagavati sendiri karena Bagavati bertekad hanya melindungi anak dari pria kemudian Bagavati berubah tujuan dan model hidupnya dengan kemudian Bagavati ini menghubungi Singumati dan bergabung dengannya dari saat itu kemudian Bagavati menjadi preman yang sangat kuat dan ditakuti sehingga sangat sulit untuk ditaklukkan ayah pria tidak berhenti untuk membunuh anaknya dan suatu ketika setelah pulang dari periksa kehamilan pria di jalan Bagavati dicegat oleh anak buah ayahnya pria namun disana Bagavati dapat melumpuhkan mereka semua bahkan Bagavati membunuh anak buah dari ayahnya pria ini ayah pria yang selalu gagal membunuh Bagavati kemudian memanggil Singamutu untuk meminta tolong kepada Singamutu untuk membunuh Bagavati namun saat itu Singamutu kemudian mengeluarkan gasing dan mengibaratkannya bahwa Singamutu adalah sebuah tali dan Bagavati adalah gasing yang berputar dimana Singamutu tidak bisa apa-apa tanpa Bagavati dan disana bahwa Singamutu tidak bisa membunuh Bagavati ternyata ayah pria tidak kehabisan akal untuk membunuh pria namun inceran utama saat ini adalah Bagavati kemudian ayahnya pria membuat sebuah planning untuk membunuh pria dimana ayah pria akan menculik orang yang disukai oleh Bagavati yaitu Angeli kemudian mengetahui semua rencana ayahnya pria dan Bagavati kemudian berinisiatif menculik Angeli terlebih dahulu dan kemudian disana ketika Bagavati menculik Angeli dia menjelaskan bahwa Bagavati kemudian mencintai Angeli walau dulu pernah mengatakan bahwa Bagavati tidak mencintai Angeli karena telah menjadi seorang preman Angeli kemudian yang memahami kondisi itu bukannya malah menjauh dari Bagavati malah berpikir akan lebih aman dan tenang ketika Angeli ini kemudian tinggal bersama Bagavati ternyata pada saat Angeli tinggal bersama Bagavati pegawai teh Bagavati ini waktu itu iseng dan nakal dengan memberikan ide kotornya kepada Angeli dengan memberikan obat perangsang kepada Bagavati dengan demikian Bagavati dan Angeli walau belum menikah mereka bercocok tanam dengan semangatnya keesokan harinya di sebuah tempat yang terjadi bencana seorang menteri Viswana datang di tempat bencana itu ternyata Bagavati pun sama berada di tempat itu menteri Viswanat yang bertemu dengan Bagavati merasa bertambah respek dengan Bagavati dan menteri Viswana teringat akan kelakuan Bagavati yang dulu pernah menolong ibu-ibu yang dibawa di sebuah bajai rasa rindu yang dirasakan pria terhadap ibunya membuat Angeli kemudian tersimpati kemudian Angeli membawa pria menemui ibunya di sebuah mal dan di sana pria dan ibunya melepas kerinduan satu dengan yang lain setelah kuas melepas kerinduan dan kemudian membeli beberapa barang di mal itu kemudian mereka Injeli pria dan juga ibunya saat itu keluar dari sana ternyata ada anak buah dari ayah pria di saat itu pria akan dibunuh oleh anak buah ayahnya namun eh tiba-tiba Bagavati muncul dan kemudian membuat anak buah ayahnya pria ini mundur dan pergi suatu ketika Bagavati mau ngadain tujuh bulanan anak dari pria di rumahnya untuk anaknya pria dan Bagavati mengundang ayahnya dari pria mengatakan bahwa akan ada tujuh bulanan anaknya antusias dengan undangan Bagavati ternyata ayahnya pria ini memiliki niat yang buruk dimana ayahnya pria membuat bom di sebuah apel dan ditaruh dengan satu nampan apel yang dibawa sebagai oleh-oleh Bagavati memang bukan preman kaleng-kaleng dia tahu semua niat kejahatan dan keburukan yang akan menimpa pria dia tahu bahwa ayahnya pria membawa bom dengan sebuah apel saat ayah pria akan pulang Bagavati kemudian memberikan sebuah cenderamata untuk kenang-kenangan saat di perjalanan ayah pria menelpon dan mengatakan bahwa ayah pria telah menaruh bom di rumah Bagavati namun Bagavati tersenyum dan mengatakan bommu sudah aku bawakan bersamamu dengan cenderamata yang aku berikan dengan itu kemudian ayah pria keluar dari mobil dan mobil pun meledak tuatu hari Menteri Viswanath mengadakan sebuah rapat dimana disitu Menteri dan para anggotanya membahas masalah pemimpin suatu daerah dimana Menteri Viswanath ini memilih Bagavati untuk menjadi pemimpin daerah itu Bagavati yang tahu dia terpilih sebagai pemimpin daerah itu kemudian dia menemui Menteri Viswanath dan mengatakan bahwa dirinya tidak sanggup dan akan hal yang dibebankan oleh Menteri Viswanath ini namun di tempat lain Singamutu mendatangi rumah ayahnya pria terkait masalah terpilihnya Bagavati sebagai pemimpin suatu daerah itu Singamutu merasa iri kenapa Bagavati anak buahnya bukan Singamutu sendiri yang menjadi pemimpin daerah itu Singamutu kemudian mengajak bekerjasama untuk membunuh Bagavati namun ayah pria berpikir lain dan mengeluarkan sebuah pestol dan menembak Singamutu Singamutu yang mati kemudian dijadikan sebuah bahan untuk memfitnah Bagavati Bagavati kemudian dicari oleh polisi ditangkap saat ketika berada di kantor polisi Bagavati disiksa dan dibuat melakukan bunuh Singamutu kemudian cerita kembali di sebuah pantai dimana Bagavati sedang berhayal kemudian dia kembali pulang menuju rumahnya ternyata pria sudah berada di rumah sakit Bagavati menyusul dan mendapati pria disana saat itu dokter beritahu bahwa pria tidak bisa melahirkan di rumah sakit ini karena alat dan fasilitas tidak memadai pria harus dibawa ke kota Cinai agar mendapatkan perawatan yang lebih baik lagi Bagavati kemudian membawa pria menuju kota Cinai tidak tahu saat itu tidak ada pesawat atau belum ada mereka membawa pria dengan kereta ayah pria tak tinggal diam kemudian ayah pria ini mengirimkan preman dengan pemimpin yang bernama Buti di saat itu mereka semua mencari Bagavati dan pria di semua kereta namun sayang tak menemukannya ternyata Bagavati yang memahami itu mengambil tindakan pencegahan dengan menaiki kereta barang namun sayang ketika di saat Bagavati menjatuhkan sebuah barang dan disitu Buti dan anak buahnya curiga ternyata ketahuan Bagavati ada di kereta barang tersebut kereta barang itu sudah berjalan namun Buti dan anak buahnya mengejar dan saat itu teman Bagavati berkorban untuk Bagavati dengan melompat menghalangi Buti namun naas teman Bagavati tertusuk wisau dan mati tak berhenti disitu Buti dan anak buahnya kemudian mengejar mereka hingga membuat rel kereta terhalang dengan mobil-mobil Buti dan anak buahnya sehingga kereta harus berhenti kereta diperiksa dan disaat itu juga Bagavati dengan keahliannya diam-diam menuju ke ruang masinis dan menghirupkan mesin kereta sehingga kereta melaju menumbur semua mobil-mobil Buti dan anak buahnya namun anak buah Buti ada di kereta kemudian Bagavati dapat melompat mereka semua dan Bagavati berhasil membunuh Buti disitu disaat getih itu ternyata pria berhasil melahirkan dengan selamat Alhamdulillah ayah pria tak mau ketinggalan disaat setelah Buti mati ayah pria muncul dengan mobilnya dan disitu menembak Bagavati namun meleset tembakannya Bagavati yang menyadari itu kemudian meloncat dari kereta dan kemudian membuat tewas si ayah pria ini film kemudian diakhiri dengan Bagavati difonis penjara selama 5 tahun karena pembunuhan yang Bagavati lakukan terhadap ayah pria dan juga para anak buahnya namun singkat cerita Bagavati keluar dari penjara kemudian dia menikahi Anjali dan membuka kedai teh di suatu tempat dan terlihat anak pria sudah sekolah SD serta bercita-cita sama dengan ayahnya dulu yaitu menjadi seorang dokter yang sukses dan hebat dan film pun selesai terima kasih udah nonton video ini sampai akhir semoga kalian semua terhibur jangan lupa subscribe, like, komen, and share ya pisang habis dimakan kunti kunti dilepas banyak maunya salam undur diri dari Draft Movie dan terima kasih buat penonton semuanya Draft Movie pamit sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati